Saudara, kecelakaan lalu lintas juga kembali terjadi di Tol Cipali. Bus PO setia negara yang mengangkut pemudik terguling di median jalan Tol Cipali, kilometer 99 Subang, Jawa Barat, pada Rabu Sore. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, saudara namun sejumlah penumpang mengalami luka serius hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Menurut penumpang, sopir sedang main ponsel sebelum bus terguling. Kecelakaan di kilometer 98 Tol Cipali. Video amatir yang direkam, salah satu pengguna jalan memperlihatkan bus PO setia negara jurusan Jakarta Kuningan yang terguling di median jalan Tol Cipali, kilometer 99 Jalur Akali Jati, Subang, Jawa Barat, pada Rabu Sore. Dalam insiden tersebut, sejumlah penumpang mengalami luka serius dan dilarikan ke rumah sakit. Menurut penumpang, saat itu kondisi jalan sedang turun hujan. Tiba-tiba bus yang berjalan di jalur tengah hendak menyalip ke kanan karena di depannya ada mobil, sopir banting setir ke kanan untuk menghindari tabrakan belakang, namun malah terguling di median jalan Tol. Selain itu, sopir diduga kurang antisipasi karena terlihat oleh penumpang sedang bermain ponsel. Kejadiannya tadi lagi posisi, lagi jalan padat merayap ini cuma posisi bis dari sebelah kiri ke kanan dia agak kenceng dikit terus enggak bisa ngimbangin sopir banting ke kanan langsung kembali ke sebelah kiri. Yang menyebabkan itu apa sih sebenarnya? Sopirnya ngantuk atau gimana, Pak? Aduh, saya juga kurang tahu tadi posisi sopir itu lagi kurang pos juga kayaknya. Infonya lagi main HP, bener itu? Ya, ada yang sebagian dibilang ada lagi main HP juga kita kan main HP dia, memang lagi main HP juga kan posisi dia banting ke kanan itu saya kurang tahu juga soalnya kita udah, orang udah pada teriak juga kan. Puluhan penumpang sempat terlantar di bawah jalan Tol beberapa jam hingga akhirnya dievakuasi untuk melanjutkan perjalanan ke Kampung Halaman Kasus kecelakaan ini ditangani saat lantas Polres Subang Zainal Arifin melaporkan dari Subang, Jawa Barat Terima kasih telah menonton!